Halo, balik lagi bersama gue, KevKev di Mega Terapi dan sekarang gue ada barang-barang lagi dan ini dia barangnya, ya ini dia, ini adalah Mini GT Liberty Walk ya, yang versi Lamborghini, hurufkan yang versi green ya, yang versi yang sedikit rada standar tapi dia versi Liberty Walk ya, gue akan unboxing ini dan kita akan lihat kayak apa sih mobilnya ya kan, dan sebelum itu ya, sebelum itu, sebelum gue unboxing, insya Allah nanti bulan Desember gue akan mengadakan giveaway, jadi kalian tunggu saja dan tongkrongin aja video-video gue terus ya, nanti gue akan reveal sedikit ke depannya untuk apa-apa aja yang menjadi giveaway, oke, dan langsung aja kita akan lanjut reviewnya ya, mengenai Mini GT Liberty Walk yang Lamborghini Huracan yang versi green, ya ini dia teman-teman ya, ini adalah LB Walks Lamborghini Huracan Green, yang versi green ya, ini adalah Lamborghini biasa tapi dibikin versi Liberty Walknya ya, seperti yang kalian tahu, yang kemarin yang gue bahas adalah Lamborghini Huracan GT ya, dia jadi mobilnya itu versi modifikasi yang total modifikasi ya, tapi ini yang ini dari standar, mari kita lihat ya, gue juga penasaran mobilnya kayak apa, gue belum pernah ngeliat gitu kan, dan ini sudah official license ya teman-teman ya, official license dia dari Lamborghini ya, disini ada logonya, ada hologramnya, kemudian ada hologram dari TSM model, dari TSM model, dan seperti biasa disini ada Facebook, Twitter ya, dan kemudian gue akan zoom dulu yang bagian sini ya, dan kemudian disini ada LB Walks Lamborghini Huracan version 2, version 2, ya version 2, green right hand drive ya, jadi ini setir kanan ya, setir kanan teman-teman, dan disini seperti biasa ada Lamborghini bla 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 ya, trademark, copyright, design, dan model ARIUS, analyzer, from Auto, mobility, Lamborghini, SPA, Italy, dan disini ada warningnya seperti biasa ya, ini adalah made in China, dan langsung aja gue buka ininya, boxnya, seperti biasa kalau mini GT boxnya gampang dibukanya ya, jadi tinggal robek aja, jadi gak perlu susah-susah, gunting pakai apa, kecuali yang blister ya teman-teman ya, ya ini dia, ini dia seperti biasa disini, lihat logo Lamborghininya pasti ya, ini mudah-mudahan mudah-mudahan keren sih mobilnya sih ini ya, karena gue juga belum pernah ngeliat mobilnya, mari kita lihat, kita intip sedikit, wih di, dari kenal potnya warna biru coy, dan ini langsung aja, gue akan buka disini, iiiih keren warnanya ya, keren 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 warnanya, begini aja udah keren, ini versi biasa ya, Lamborghini Huracan versi biasa, yang gak terlalu banyak modifikasinya, yang modifikasi gak terlalu ekstrim, tapi versi di Berti Walk, keren coy mobilnya, asli keren, cukup menarik ya, cukup menarik mobilnya, dan langsung aja gue zoom paling full, ya, biar kita kelihatan semuanya, dan disini bisa lo lihat di depannya, ya, di depannya disini ada logo Lamborghini, dan disini, dia lampunya plastik ya, tapi lampunya plastik ini, di dalamnya tuh dicat lagi ya, dicat lagi, jadi kayak garis-garis kayak gitu, jadi kayak, lampu LED ya, kayak lampu LED, dia ada logo Lamborghini, lampunya udah begitu, dan disini ada logo Liberty, LB Works ya, ini ada logo LB Works, dan kemudian grillnya sudah detail banget ya, cakep sih ini grillnya detail banget, dan bener-bener ceper ya kayaknya ya, tuh, wih, sadis gak sih, bikinnya mini GT, top, bikinnya, dan kemudian, mari kita lihat sampingnya, juga di samping-samping sininya, juga sudah terdapat sponsor-sponsor ya, ini gue gak terlalu kelihatan, disini ada logo LB Performance, mungkin gue akan deketin lagi ya, apakah bisa gue zoom lagi, ini udah paling mentok temen-temen, disini ada LB Performance, dan disini ada, apalagi ini gue gak terlalu kelihatan ya, di atasnya ya, dan kemudian, disini ada logo LB, di pojok sini, dan disini seperti biasa, ada Imagine All People Living Life in Peace, ya, mungkin kalian kelihatan, dan kemudian disini ada logo Pirelli, logo LB Works, ada logo LB Performance, ada logo RX, ya, disebelah sini, dan ini body kitnya, juga body kit yang versi kayak gini ya, set-set gitu, dan ditambahin sininya, CS, versi standar, tapi cukup menggugah selera, ya gak sih, dan disini ada logo LB Liberty Walknya, gue juga kalau misalnya gue, kalau gue ya, kalau gue, kalau misalnya gue punya mobil, dan gue Lamborghini Huracan kayak gini, gue akan modifikasinya kayak yang, Huracan GT ya, gue akan modifikasi kayak gitu, kenapa? karena kalau yang kayak gini, terlihat seperti biasa ya, tapi emang LB Works, tapi seperti biasa, mendingan langsung aja jebret gitu kan, cakep ya kan, dan disini, yang menariknya adalah, di bagian sayapnya ini adalah, jadi dia, corak-corak karbon ya, bisa kelihatan kan ya, dia corak-corak karbon ya, sininya ya, sayap-sayap sini ini corak-corak karbon, keren sih, dia dibedain sayap sininya, ya, corak karbon gitu, dan kemudian lampu belakangnya plastik, disini ada logo LB Performance, disini ada logo Liberty Walk, disini ada logo Liberty Walk, dan tidak ada logo Lamborghini teman-teman, ya, jadi dihapus logo Lamborghininya, di nomor polisnya juga tulisan Liberty Walk ya, bukan LB Performance, biasanya LB Performance biasanya, dan disini kalau bisa lo lihat ya, lebih detail lagi, disini ada titik, 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 titik gitu, itu mungkin variasi ya, teman-teman ya, jadi gue juga kurang tahu itu fungsinya untuk apa, ya, tapi disini ada titik, 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 titik gitu, kayak, kayak boran kayak gitu, apa untuk, ini ya, lubang angin untuk mesinnya, karena mesinnya kan di belakang ya, apakah seperti itu, gue juga kurang tahu, dan kenal potnya warna biru, cukup bagus ya, karena dibedakan kenal potnya warna biru, dan disini juga, di belakangnya juga spoiler sininya nih, spoiler belakangnya juga cukup oke nih, tuh, ininya ya, terus dia berlapis-lapis kayak gini bawahnya ya, cakep sih, ini, kanan-kiri sama ya, teman-teman, untuk ininya, tamponya sama semuanya, kanan-kiri, dan disini cuma bedanya, paling ada lubang untuk tutup bensinnya disini ya, dan kemudian, spionnya seperti biasa, dia karet ya, tengok-tengok-tengok-tengok, jadi hati-hati, kalau misalnya kalian, punya mobil mini GT itu, dari dulu sampai sekarang, spionnya itu masih karet teman-teman ya, sampai sekarang gak ada yang berubah, masih karet, gue sih berharap sih berubah, menjadi, jadi, jadi nyatu sama ini ya, sama body ya, jadi dia tetap die-cash lagi gitu kan, seperti tadi yang gue bilang ya, ini, setir kanan ya teman-teman ya, jadi bisa kelihatan ya, setir-setir kanan disini, dan di depan disini ada logo LB Performance, dan logo LB Works, ya bisa kelihatan disitu, LB Works, dan disini, bisa lo lihat mesinnya, wah ini baru keren nih, mesinnya sedikit di cat ya, teman-teman, sayang aja gak bisa dibuka, coba bisa dibuka ya, lebih keren lagi kali ya, kalau mini GT bisa dibuka pintunya ya, waduh, keren tuh ya kan, disini mesinnya sudah cukup oke ya, karena di cat dia ada silver-silver, kayak gitu, berbentuk mesin kayak gitu, jadi cukup oke, kalau gue bilang cukup oke detailnya, cukup worth it gitu detailnya ya, dan, pelaknya masih pelak standar, warna hitam sayang sekali ya, sayang sekali harusnya dia dibuat lebih spesial lagi, karena pelak hitam kayak gini, udah banyak banget ya, mini GT pelak hitam kayak gini, harusnya dibuat dia versi yang, versi silver gitu kan, maksud gue pelaknya tuh jadi silver gitu kan, tapi jangan hitam kayak gini gitu kan, kalau kayak gini kan udah biasa banget ya, kita ngeliat mini GT kalian juga, kalau punya mini GT yang, Nissan GT RR35, itu juga pelaknya warna hitam, ya, banyak kan pelaknya warna hitam, jadi yang gak ada spesialnya pelaknya gitu kan, itu dia, dan kemudian mari kita lihat base-nya, base-nya tidak flat ternyata, ini yang gue suka ya, sayang sekali ya, Lamborghini yang versi yang Hurekan GT itu masih flat gitu ya, harusnya seperti ini teman-teman maksud gue, walaupun dia gak terlalu detail, tapi jangan flat lah gitu kan, mini GT kan istilahnya perusahaan sekarang, sekarangnya tuh udah maju ya, maksud gue, ya dibikin lah, yang versi yang ada ininya, ada apanya, ada corak-corak begininya, itu gue akan lebih apresiasi, kenapa? karena kita beli harganya udah cukup lumayan mahal ya, mini GT ya sekitar 150, 160 gitu kan, bahkan ada yang 200 yang kemarin ya, 230-an ya harganya ya, nah itu kita pengennya lebih detail lagi gitu kan, tapi cukup oke ini, walaupun gak terlalu detail ya, disini dibawahnya sini, dan dia gak nyambung ke knalpotnya ya, ya, dan disini tertulis logo mini GT, dan disini ada logo made in China, dan itu dicetak sama mereka, bawahnya biasanya besi, ya teman-teman bisa dilihat juga ya, kayak gini ya, besi, dan ininya dia, bautnya cuma satu disini, jadi dia disangkutin ke belakang kesini ya, ini juga mengurangi biaya loh, misalnya, misalnya kalau misalnya bautnya cuma satu, dia cetakan disangkutin ke belakang kayak gitu, ini mengurangi biaya juga ya, karena umurnya kan, kalau misalnya dua kan makin banyak ya gak sih, karena dia produksinya juga ya, ribuan sampai jutaan mungkin ya, dan untuk pelek ya, seperti biasa, dia pelek depan tipis, sorry, ban depan tipis, ban belakang, lebar, ya kan, namanya juga mobil sport ya kan, dan itu dia teman-teman, ini kalau gue beri rating ini, 9,5 dari 10 ya, karena cocok banget mobilnya, ya, huraikan ini, dan rapih bikinnya sih, kalau gue bilang sih rapih bikinnya, untuk mini GT, well done ya, maksud gue, ini bikinnya rapih banget ya, bikinnya rapih banget, dan bener-bener kalau misalnya kalian gak suka yang extreme modification, kayak misalnya yang kemarin yang Tarmac, kolaborasi dengan mini GT, kalau yang gak suka extreme, ini ada Lamborghini yang versi standar, tapi versi Liberty Walk, oke, dan sekian dulu teman-teman, TV singkat dari gue, dan sampai ketemu di video berikutnya, thank you for watching, sub indo by broth3rmax